DKI 1, Pak Zurya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Zurya? Kita lihat ini, kalau malam ini, Sahroni. Surya Palau, Ketua Umum Partai Nasdem, mengungkapkan jika ia lebih memilih Ahmad Sahroni, Bendara Umum Nasdem, untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Namun, Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya menjelaskan, saat ini kandidat bakal calon gubernur yang diusung partainya masih bersifat dinamis. Selain itu, Willy juga menjelaskan, sejauh ini partainya telah berkomunikasi dengan PKS dan PKB untuk melanjutkan koalisi perubahan di tingkat provinsi melalui Pilgub DKI. Sehingga, Bursa Cagup DKI Jakarta akan dibahas bersama dengan koalisi. Dan di sisi lain, Willy pun mengaku bersyukur karena kini Nasdem memiliki calon kuat yang bisa diusung sebagai Bacagup DKI Jakarta. Selain Saroni, sosok kuat lainnya yang didorong maju dalam Pilgub 2024 adalah Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino. Sementara itu, Ketua Nasdem, Surya Paloh, langsung mengutarakan pilihannya saat menjalani konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta pada Rabu 20 Maret, ketika sejumlah wartawan mendesak Surya Paloh. Kemudian, Ketua DPP Nasdem, Willy, Aditya pun menjelaskan kembali pertanyaan wartawan kepada Surya Paloh tersebut. Surya Paloh pun langsung merespon pertanyaan Willy. Dengan tegas, ia pun menyatakan lebih memilih Syaroni dibandingkan Anies Baswedan. DKI Satu, Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni, Pak Surya? Bisa lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTM Jakarta, memang sudah di Priu. Yang terakhir, Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain, dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik, itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya, agar komunikasi politik ini cair untuk berulian dan memiliki status, tekan, dan harapan yang sama. Agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan. Agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka, concern yang sama tentu kita harapkan, memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai. Satu dan dua di antara kita. Itu saja saya pikir.